Para jamaah rahmatullah, tiada henti-hentinya saya terus ingin memahamkan kepada kita semua tentang apa yang selama ini kita amalkan, kita ikuti, supaya nggak goyah terus karena sekarang banyak pendapat macam-macam, kalau kita nggak paham kita jadi ragu terus, setelah ragu bisa-bisa meninggalkan apa yang selama ini kita amalkan ruginya satu, sudah diamalkan bertahun-tahun, tahun-tahun ditinggalkan, istiqomahnya hilang yang kedua, kadang kita ragu kepada orang yang mengajarkan itu, lantaran nggak paham padahal dari kecil kita ngaji kepada dia, belajar Quran kepada dia, belajar sholat, tahukhin, akidah kepada dia lalu kita meragukan dia, terus kemudian hilang sudah dia itu dari hati kita terus agama kita kayak apa, sudah nggak punya pegah, pegangan nah, yang belakangan mungkin juga digoyang-goyang, kepercayaan umat kepada kebenaran para kiainya sudah dikritik kiai begini, kiai begini, kiai begini, dulu dikritik oleh wahabi dan segala macamnya sekarang dikritik oleh orang macam-macam yang ini kalau nggak kami pahamkan lalu umat ini menjadi ragu bahkan menghina, mengecek, merendahkan kiainya terus ilmunya nggak parokah sudah kalau kita belajar dari kiai, anak kita belajar dari kiai kalaupun nggak kepada kiai langsung kepada guru-guru TPG, guru ngaji, yang guru TPG itu muridnya kiai lalu kepada kiai kita sudah nggak yakin pertanyaannya, sholat kita setiap hari itu ikut siapa? kalau alasanmu ikut kiai, wongkamu kepada kiai itu sudah tidak yakin kalau anda ikut orang lain, orang lain ustadz barumu itu tidak mengajarkan sholat mulai awal sampai akhir wong belajar kita sholat dulu ya dari guru-guru kampung itu selamat menikmati